Intro Hai Sobat G-Invest, kita ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama si GSE MB Sekuritas Indonesia Salam kenal, saya Andrian dan tentunya di episode kali ini saya nggak sendirian saya sudah bersama dengan Kak Utami yang rata sehari ya, selaku equity research analyst yang tentunya akan menjadi narasumber kita di episode kali ini kita sapa dulu nih Kak Aminya Halo, Kak Ami, apa kabar? Hai, kabar baik Baik ya Nah, di episode kali ini kita akan ngobrolin salah satu sektor ya yang juga saya yakin ini menjadi favorit Sobat G-Invest mungkin ya yaitu sektor banking sektor yang cukup krusial karena seringkali emit-emit data menjadi penopang YSEG ya Nah, begitu langsung aja ya Kak Ami ya dari ngomong soal banking nih kinerjanya so far di 2023 itu kayak gimana sih? Mungkin boleh diceritakan ya sedikit Jadi, secara keseluruhan keempat bank, big banks di Indonesia itu telah mendukungkan solid result di tahun 2023 kemarin Nah, solid ini dalam artian kinerja ini memenuhi estimasi mereka sendiri atau guidance mereka sendiri sangat minim revisi guidance sejak awal tahun kemudian bid dari konsensus Bloomberg estimates dan juga tentunya mereka tetap membuka double digit profit growth tahun lalu walaupun mungkin di fourth quarter kita lihat itu ada sedikit tekanan di Kosovan karena kan kita tahu money supply agak weak di second half terus deposit growth juga hanya 3,8% di Desember sehingga kompetisi untuk mendapatkan simpanan itu semakin intens maka ada tekanan sedikit di Kosovan namun pada akhirnya thanks to loan growth resi-reset quality dan excellent effects management big banks ini berhasil membukukan double digit profit growth di tahun kemarin Oke, jadi secara so far ya ini kinerjanya masih cukup oke ya sesuai konsensus bahkan ada yang big konsensus nih untuk big banks khususnya nah, ngomongin soal emiten perbankan di tahun ini kami ya kan katanya ada kabar nih dari The Fed di mana akan menurunkan suku bunga acuannya nah, dengan kabar tersebut kira-kira seberapa positif sih untuk emiten-emiten banknya ini sendiri di market kita iya, kalau misalnya dari ekonomis kami sendiri kan sudah forecast itu sekitar 100 bips penurunan BI rate di second half mengikuti penurunan dari fate rate di tahun 2024 sehingga akhir tahun itu mungkin BI rate di sekitar 5% ya nah, kalau kita lihat dari emiten bank itu tentu saja ada dua variable yang terdampak langsung pertama itu dari Kosovan nah, kalau misalnya ada penurunan suku bunga acuan maka bank ini memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga simpanan mereka sendiri juga nah, tapi ingat nih terdapat dua variable yang harus kita perhatikan seberapa besar besaran dan dampaknya ke masing bank ini tentu saja berbeda-beda apa tuh? yang pertama itu adalah komposisi dari simpanan itu sendiri apakah simpanan mereka didominasi oleh time deposit atau kasar account dan saving account nah, kami melihat bahwa bank-bank yang saat ini memiliki time deposit yang lebih tinggi dalam komposisi depositnya itu memiliki room atau possibility untuk menikmati penurunan suku bunga yang lebih besar dibandingkan bank-bank yang lain yang kasar isinya justru tinggi nah, ini justru berkebalikan ketika terjadi kenaikan suku bunga kembali kemudian yang kedua itu kita juga harus memperhatikan tenor daripada time deposit apakah tenornya itu didominasi oleh tenor jangka pendek atau tenor jangka panjang karena ini mempengaruhi kecepatan dari repricing terhadap suku bunga acuan tersebut nah, tentu saja bank-bank yang time depositnya itu tenornya pendek itu akan misalnya didominasi oleh tenor 1 sampai 3 bulan itu akan memiliki menikmati benefit yang lebih tinggi ketika suku bunganya turun karena repricing yang lebih cepat kan ya, jadi dua variable itu perlu diperhatikan dari sisi kosofan tapi mungkin ada lagi variable lain yang mempengaruhi yaitu asset yield dari sisi lending rate bank-bank tersebut sebenarnya kemarin ada beberapa kekhawatiran apakah ketika suku bunga turun lending rate dari bank ini akan turun gitu which is it make sense kan karena seharusnya make sense tapi kita perlu lihat lagi di dalam komposisi portfolio kredit big banks itu apakah didominasi oleh portfolio floating rate variable rate floating atau variable fixed rate atau managed rate nah, ketika didominasi oleh fixed dan managed rate itu berarti ketika suku bunga turun tidak serta-merta menyebabkan lending rate mereka itu turun jadi mungkin variable ini yang harus diperhatikan baik dengan baik nah, menurut kami bank-bank yang memiliki tadi pertama simpanannya itu didominasi oleh time deposit dan yang kedua dari sisi portfolio kredit mereka didominasi oleh kredit yang memiliki fixed dan managed rate itu akan cenderung menikmati ekspansi atau margin yang lebih stabil di tahun penurunan suku bunga acuan oke, oke jadi ada kemungkinannya akan jadi katalisis yang positif tapi itu tadi diperhatikan variable-variable yang sudah disampaikan oleh kami ya teman-teman ya nah, ini juga berikutnya aku sedikit kepo nih selain memang katalisis defect itu ya khususnya di 2024 ini kira-kira faktor-faktor apa aja nih kami yang kita bisa perhatikan yang ada impact-nya ke kinerja banking khususnya di 2024 tadi ini iya jadi sebenarnya ada satu asumsi mendasar yang mempengaruhi jawaban saya tadi kan tadi saya bilang kalau suku bunga turun itu suku bunga acuan turun nanti bank-bank bisa menurunin suku bunga deposit kan tapi ada asumsi dasar yaitu pertumbuhan money supply dan deposit yang baik di 2024 ini kenapa? karena kalau misalnya money supplynya nggak improve terus depositnya masih ketat maka kan persaingan perebutkan deposit antar big banks ini tetap ada ya iya, jelas jadi mereka tetap butuh deposit dong untuk menyeluruhkan target loan growth mereka ketika persaingan ketat maka akan sulit untuk menurunkan suku bunga simpanan mereka karena nanti depositnya lari ke bank lain kan nah itu tentu saja pertumbuhan money supply mungkin nanti bisa dibantu dengan banso kalau menurut ekonomis kami itu bisa membantu untuk meringankan beban dari suku bunga simpanan itu yang pertama kemudian yang kedua itu yang perlu diperhatikan adalah kita melihat ada possibility bahwa BI akan menurunkan RRR atau Reserve Requirement Ratio atau yang dikenal dengan GWM nah saat ini tuh levelnya 9% nih Andri jadi 9% ini kalau kita lihat ke belakang udah tinggi banget historical high iya karena kita lihat deposit growth mulai melambat jadi kita lihat BI ini ada room untuk menurunkan RRR ini nah dampaknya apa ke bank? ketika RRR diturunkan maka mereka punya access fund awalnya ditempatkan di penempatan pada bank Indonesia dan sekarang mereka punya access fund itu bisa disalurkan ke kredit yang memiliki yield yang lebih tinggi jadi ini juga secara tidak langsung membantu bank untuk menurunkan tekanan pada cost of fund mereka jadi itu dua variable yang menurut kita perlu diperhatikan dan yang ketiga ini yang tidak kalah penting ya 2024 kan election year ya ya di bulan Februari ini penentuan yang sangat penting bagi Indonesia nah tentu saja kondisinya apakah kondusif atau tidak ini akan memberikan warna bagi target loan growth yang diingin dicapai oleh bank karena ketika selesai nanya kondusif itu tentu saja akan memberikan kepercayaan nih bagi pelaku bisnis untuk memberikan mereka insight terhadap investment and business decision makingnya kalau misalnya kondisi tidak kondusif kan mereka tentu akan lebih cenderung wait and see ya dan ini tentu saja lebih berhati-hati dan ini akan mempengaruhi target loan growth yang ditetapkan oleh bank mungkin bisa saja lebih rendah tapi kami sih berharap kondisinya lebih kondusif ya tentu saja oke ya itu tadi ya Sobat Gainvest ya berapa faktor selain memang carless defense yang secara big picture itu memang positif ya tapi dalam negeri itu banyak-banyak faktor disampaikan oleh kami ya yang kita harus perhatikan nih untuk memantau ginerja banking di 2024 nah tentunya nih pasti Sobat Gainvest penasaran nih kami dari the four big banks nih ya dari BCA, BBN, IBBR, IBMR, I... kira-kira kalau dari tim research ini paling dijagokan itu dari segi kinerjanya sampai saat ini ya dan based on guidance yang telah disampaikan dan emiten emiten mana nih yang mungkin ya kita bisa bilang juaranya mungkin potensinya di tahun ini jadi mungkin kita lihat dari guidance dulu ya kalau kita harus lihat guidance itu secara keseluruhan untuk 2024 ini Bank Mandiri itu memberikan guidance loan growth yang extremely high higher compared to other big banks jadi target loan growth mereka tahun ini 13-15% dibandingkan rata-rata big banks lain itu hanya 11 atau 12% nah tapi sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan guidance sebenarnya dari guidance margin itu downside risk di Bank Mandiri itu justru paling besar jadi downside risk ini maksudnya realisasi tahun lalu dibandingkan dengan lower end guidance-nya jadi kita lihat nih bakal miss seberapa banyak sebenarnya itu di Bank Mandiri sebesar 18 bibs sementara bank lain itu hanya 0-10 bibs itu yang kita lihat ya jadi sebenarnya overall ya kalau lihat guidance sih sebenarnya sama aja sih big banks ketiga big banks ini tapi yang kita lihat adalah bagaimana progres mereka untuk melakukan perbaikan dari tahun 2021 kan itu ada covid kemudian 2022 ke 2023 itu kita lihat bahwa sebenarnya dari segi overall performance yang support untuk EPS growth tertinggi di tahun ini adalah bank BNI jadi topik kita ini saat ini BNI nih Mas Andri BNI ya BNI jadi topik dari CGS Indonesia tapi mungkin bisa aku jelasin dikit ya kenapa BNI gitu biar lebih convincing jadi BNI itu yang pertama dari segi kita harus paham nih BNI ini memiliki strategi yang berbeda dibandingkan bank lain mereka itu prefer untuk menemukan healthy portfolio dibanding cuman chaffing the loan volume kalau kita bilang nah the good thing adalah di tahun 2023 kemarin kita lihat source of driver atau engine mereka itu sudah mulai pulih satu persatu yang mulai pulih kemarin itu adalah corporate SOE segment dan juga subsidi dari mereka yang mulai mencatatkan positive growth setelah tahun-tahun sebelumnya karena clean up kan jadi itu membuka negative growth nah itu poin positif pertama kemudian yang kedua itu kita lihat bank BNI ini sudah sukses melakukan clean up aset-aset mereka karena kredit cost mereka ini secara konsisten turun dari di atas 3% itu sampai sekarang tahun kemarin itu mencatatkan kredit cost hanya di level 1,4% jadi penurunan yang sangat signifikan kemudian yang ketiga itu kita lihat juga karena tadi balik kembali ke pertanyaannya Andrian ya yang soal fit rate kita lihat ketika ada penurunan suku bunga acuan itu bank BNI ini bisa menjadi beneficiary karena tadi mereka memiliki time deposit portion yang cukup tinggi dibanding bank lain dan yang kedua dari sisi segi aset itu kita lihat mereka memiliki portfolio floating rate yang lebih rendah dibandingkan bank-bank yang lain sehingga ketika ada rate cut itu mereka memungkinkan menikmati margin-margin yang cukup lebih baik atau stabil di tahun ini dan yang terakhir ini yang paling penting itu valuasi nih Andrian jadi BNI ini saat ini hanya di trade di 1,2 kali TBV atau kalau kita tarik 10 tahun ke belakang itu hanya berada di level rata-rata sementara bank lain seperti BCA BRI dan Mandiri itu di trade di sekitar plus 1 standard deviation jadi kan valuasi secara risk and reward BNI ini juga sangat menarik sih iya walaupun memang secara umum mungkin BNI sudah terkesan mahal ya tapi BNI dibandingkan dengan PIRS-nya ini masih kategori yang cukup oke lah harga saat ini ya oke ya itu reason yang memang cukup make sense yang menjadi topik sih ya untuk BNI sendiri nah Kak Ami dan juga Sobat Game Pass pengen tahu nih ya kira-kira target price dari CJSCM di sekuritas Indonesia untuk keempat emittan Big Bang tersebut itu di berapanya sih Kak mungkin boleh dimention nih iya jadi untuk target price Big Bang topik kita tentu saja BNI itu di harga Rp7.750 kemudian yang kedua Mandiri itu di Rp7.780 yang ketiga itu Bank Rakyat di harga Rp6.600 dan terakhir BCA itu di harga Rp10.900 oke ya terlihat tadi dari angka TP-nya masih cukup ideal ya dengan harga saat ini ya jadi potensial up cukup lumayan nih mungkin buat teman-teman tarik untuk entry di emittan Big Bangs oke wah ini thank you banget nih Kak Ami ilmunya daging banget ya tentunya ini pasti bisa bermanfaat ke Sobat Game Pass semua ya jadi insight dan juga mungkin kedepannya trading plan biar semakin matang juga oke thank you ya Kak Ami sekali lagi dan mungkin sampai disini ya episode podcast berani berinvestasi teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus ya podcast berani berinvestasi by CGICM di sekuritas Indonesia jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube CGICM di sekuritas Indonesia kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.